Sedang heboh suami baper lalu bakar rumah. Seminggu dua kali terjadi di Bengkulu. Belum seminggu, lagi-lagi masyarakat provinsi Bengkulu digegerkan dengan kejadian suami membakar rumah sendiri. Kedua kejadian ini sama-sama dipicu pertengkaran suami istri. Lantaran kesal baper dengan sang istri, dua suami ini nekat membakar rumah yang mereka tempati. Kejadian pertama suami bakar rumah di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada Kamis 27 Oktober 2022. Dan hari ini pada Rabu 2 November 2022 terulang lagi peristiwa yang sama yang terjadi di kota Bengkulu. Berikut rangkuman kejadian suami bakar rumah sendiri di Provinsi Bengkulu. Tauke Durian Bakar Rumah Sendiri Insiden suami bakar rumah sendiri di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada Kamis 27 Oktober 2022 diduga dipicu dari keributan permasalahan rumah tangga. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, warga sekitar mendengar terjadi keributan antara Rikson dan istrinya Mel Insnawati, 25 tahun. Bahkan sang istri sempat dipukul kemudian kabur meninggalkan rumah. Lalu istri dari pemilik rumah itu melarikan diri bersama kedua orang anaknya yang masih kecil ke rumah keluarganya. Sedangkan Rikson yang berada di dalam rumah sempat memecahkan kaca rumah lalu membakar rumahnya sendiri. Insiden kebakaran rumah di Rejang Lebong ini menghebohkan warga sekitar. Warga dan pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan selama lebih kurang 50 menit. Kejadian kedua terjadi pada hari ini Rabu 2 November 2022. Kesal ribut dengan istrinya seorang suami di Jalan Citanduy, Pelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu nekat membakar rumahnya sendiri. Akibatnya isi perabotan rumah tangga yang ada di rumah tersebut ludes terbakar. Seperti kasur, horden, dan kursi, juga purnitur lainnya. Untungnya karena respon cepat dari tetangga dan petugas pemadam kebakaran, api belum sempat membakar rumah seluruhnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Julian Sah mengatakan kebakaran ini benar akibat dibakar oleh pemilik rumah sendiri karena cek cok dengan istrinya. Dia mendapati laporan dari masyarakat dan petugas langsung bergerak cepat ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan api.